Dalam kerangka hukum itu, seharusnya pemerintah fokus untuk menelesaikan kasus pelanggaran hambrat dengan membentuk pengadilan hak kasih manusia terkait dengan kasus-kasus kejahatan hambrat masa lalu. Sayangnya, langkah judisial, proses peradilan, tidak kunjung dibentuk dalam menelesaikan kasus-kasus seperti penghilangan orang secara paksa dan beberapa peristiwa pelanggaran ham yang terjadi di Aceh ataupun di Papua. Itu tidak terrealisasi karena kelemahan dari political will pemerintah. Nah, aneh sekali jika kemudian itu seharusnya bisa dilakukan, tapi tidak dipilih dan kemudian mengambil jalan lain melalui jalan non-judisial yang sesungguhnya tidak memberikan hal esensial dalam membangun jaminan keadilan korban. Karena keadilan bagi korban jauh lebih bisa terwujud jika ada pengadilan hak kasih manusia itu. Terima kasih telah menonton!